Saudara kuasa hukum Pegi Setiawan menyatakan penyidik Polda Jawa Barat akan melakukan tes psikologi terhadap kliennya Pegi Setiawan beserta kedua orang tua Pegi yakni Rudi Irawan dan Kartini pada Sabtu 8 Juni besok. Kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku belum mengetahui apa maksud dan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Pegi dan kedua orang tuanya. Namun pihaknya tetap mengikuti permintaan penyidik jika hal tersebut merupakan prosedur penanganan perkara. Hari Sabtu nanti hari Sabtu besok ini berarti tanggal 8 ya itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Pegi ibunya PS ya saya alat ibunya PS dengan bapaknya. Nah itu katanya akan diadakan tes psikologi saya enggak paham ini tes psikologi apa yang dimaksud oleh pihak penyidik tapi oke lah kita ikutin itu selama itu memang prosedural. Apa ya di luar jangkauan kita kok ada tes psikologi ya saya 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 tidak apa namanya belum memahami karena sana. Teman Eki dan Vinali Liga Akbar mengatakan Eki pernah bercerita dan menunjukkan sosok laki-laki dalam foto yang disebut tengah bermasalah dengannya pada 2016 lalu. Liga menyebut sosok yang ditunjukkan Eki kepadanya bukanlah Pegi Setiawan yang kini ditetapkan tersangka. Kuasa hukum Liga Akbar mengatakan kliennya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Eki dan Vinali. Pihaknya menyebut Eki bahkan pernah bercerita dan menunjukkan foto seseorang yang disebut sedang bermasalah dengannya 8 tahun lalu. Liga Akbar ini tidak melihat tidak pernah melihat tidak pernah mengenal dengan Pegi Setiawan. Tentunya foto yang ditunjukkan oleh Eki juga bukanlah Pegi Setiawan. Jadi sosok yang ditunjukkan oleh Eki, sosok foto yang ia sebut sedang bermasalah dengan orang ini bukan sosok yang sama dengan sosok Pegi. Terlepas dari apakah mereka sama-sama namanya Pegi begitu ya? Betul, betul Mak. Untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu, Polda, Jawa Barat membuka layanan hotline. Masyarakat yang memiliki informasi tambahan bisa menghubungi nomor layanan 0822-1112-4007. Seluruh informasi dari masyarakat akan didalami dan diverifikasi supaya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Terima kasih. 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 Terima kasih.